Cukup wakili dari teman-teman semuanya, saya kira. Baik, yang pertama begini ya teman-teman. Seringkali kami sudah jelaskan pada teman-teman ya, bahwa siapa yang ditapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, pada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses pengelidahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses pengelidahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal, sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan, ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri, dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44, kemudian KUHAP juga dipakai dalam hukum acaranya, dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditapkan sebagai tersangka. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya, bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, di hadapan masjid hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami bertanggung jawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum, terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu. Sebagai tindak lanjut itu tentu kemudian terus berjalan, sampai kemudian beberapa waktu yang lalu kami melakukan proses penyidikan dan dilanjutkan dengan proses pengelidahan. Kalau kita lihat data ya Mbak, memang...